Selanjutnya diduga sering digunakan sebagai tempat prostitusi, sebuah bangunan rumah semi-permanen di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dibakar dan dirobohkan warga. Kemarahan warga memuncak dan langsung melampiaskannya dengan merobohkan dan membakar bangunan semi-permanen yang berada di kampung Neglasari, kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi ini kerap kali dijadikan sebagai tempat esek-esek prostitusi oleh warga pendata. Sudah diperingati beberapa kali oleh warga, namun tetap saja tak digubris. Barang-barang yang ditinggalkan penghuni-nya pun ikut dibakar. Sementara para penghuni rumah sudah dievakuasi terlebih dahulu untuk menghindari amukan warga. Ini ada bangunan liar terkait dengan keresahan masyarakat juga. Ternyata di sini dipergunakan prostitusi juga, Pak. Sejak kapan, Pak, ini berdiri bangunan ini, Pak? Kalau bangunan ini kurang lebih ada sih dua tahunan. Dua tahun lebih lah kayaknya ya. Cuman untuk dimanfaatkan lima bulan terakhir. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, pihak kepolisian dan aparat desa telah memasang garis polisi. Serta memastikan tidak ada lagi penghuni rumah yang kembali. Panja Prianto melaporkan untuk NET.